Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ani Cenggil Sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa subscribe, like, and share Di video kali ini Aku akan kasih tau kalian caranya Masukin kode Alamat di Family Mart Pada aplikasi Shopee Taiwan Oke ikutin terus ya Tonton sampe habis Check it out Seperti biasanya kalian coba buka aplikasi Shopee Dan pilih barang yang Mau kalian pesen Misalnya aku contoh aja ya Aku pilih wig yang ini Pilih warna dan ukuran Terus masuk Dan check out Lalu kalian klik Yang tulisan alamat itu Terus kalian cari Family Mart Disini dia Yang barisan ketiga Tambahkan alamat baru Masuk dan tulis nama kalian Juga nomor hp Namanya itu gak boleh Panjang-panjang Lalu kalian pilih Kelurahan Pilih kotak sebelah kanan Dan tulis Nomor Vapiaunya Kalian cari dulu Nomornya disini Nomornya itu ada Di sebelah kiri Vapiau Harus pakai Family Mart ya Kalau kalian tokonya Pakai family Masuk lagi Aplikasi Shopee nya Dan ketik aja disitu Nomornya Lalu kalian klik Kotak kecil Terus kalian klik Alamatnya Klik kotak kanan Seperti biasa Pastikan alamat tersebut Lalu klik kotak Sebelah kiri Jika sudah seperti ini Berarti Alamat kalian sudah masuk Klik simpan Lalu cari Nama Yang kalian baru Masukin tadi Klik konfirmasi Terus disini Pilih metode Pembayarannya Metode Pembayarannya Itu kalian harus Cari yang COD ya Kalau seperti ini Ini gak boleh nih Ini harus pakai Bank Taiwan ya Kalian gak punya Kalau gitu Ini gak bisa Jadi harus ganti Barang Kalian cari Barang di toko Lainnya Yang bisa Pakai COD Cash on delivery Yaitu Bayar di toko Kayak gitu Misalnya Aku ganti barang ini Baju Jepang Ini ya Terus Kalian udah Klik check out Lagi Terus Kalian tinggal Pilih Cash on delivery Itu udah Bener apa Belum Kalau udah Kalian tinggal Check out Buat pesanan Aja Kalau udah Seperti ini Tandanya Kalian Udah Di itu ya Udah Bisa pesan Dan tinggal Tunggu Dikirim Dan selesai Barangnya Jangan lupa Kalau barang selesai Itu Diterima Pesanan Gitu ya Oke cukup Sekian dulu Video tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Tunggu video Video-video Selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa